Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Prime Minister Malcolm John Bell as the President of International Hydropower Association, Yang saya hormati Premier of Sarawak Datuk Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Obeng, Yang saya hormati Minister of Energy, Renewable and Hydrogen of Queensland, Yang saya hormati Minister of Energy and Water Resources of Tajikistan, Gubernur Bali, Bapak-Ibu tamu undangan yang saya hormati. Saya mengapresiasi tersenggaranya World Hydropower Congress 2023 ini yang memilih lokasi di Indonesia. Semoga keindahan alam Bali dapat menginspirasi dan menghasilkan rekomendasi bagi bumi yang lebih lestari. Karena memang bumi kita tengah sakit. BBB menyebutkan saat ini bukan lagi global warming, tapi sudah masuk ke global boiling. Kenaikan suhu bumi jika dibiarkan mencapai lebih dari 1,5 derajat Celcius, maka diprediksi akan mengakibatkan 210 juta orang mengalami kekurangan air, 14 persen populasi akan terpapar gelombang panas, dan 290 juta rumah akan terendam banjir pesisir, dan 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen. Dan ini adalah ancaman yang nyata bagi kita semuanya. Dan Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan EBT dalam skala besar, karena Indonesia kaya potensi energi hijau. Dan berdasarkan hitungan diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt, baik dari matahari, dari angin, dari panas bumi, dari arus laut, dari ombak, dari bioenergi, dan juga dari hydropower. Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial, dan 128 diantaranya adalah sungai besar, seperti Sungai Mambramo, yang memiliki potensi 24.000 megawatt. Sungai Mambramo ini di Papua. Kemudian Sungai Kayan, memiliki potensi 13.000 megawatt. Ini di Kalimantan Utara, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Sekali lagi, ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga Pemerintah Indonesia telah membuat blueprint percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Selain itu, tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Pendanaan dan alih teknologi, di mana ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hydro di dunia, di mana saya berharap World Hydropower Kongres ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, secara resmi saya buka World Hydropower Kongres tahun 2023. Terima kasih. Kul 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 is the Balinese traditional instrument to call to action the community towards a collaborative cause. Let us start the opening ceremony of World Hydropower Kongres by beating the Bali Kul Kul together on a countdown to beat one, two, three. Ladies and gentlemen, the World Hydropower Kongres 2023 has officially begun. Terima kasih. 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 Terima kasih.